Halo teman-teman, bertemu lagi di webinar The Script of Great Teamwork, Managing Individual Differences Part 2. Sebelumnya di part pertama, Kak Indy sudah menjelaskan mengenai model kepribadian DISC style pada kategori D, Dominant, Direct, dan Decisive. Mari kita lihat cuplikanya. Pasangan romantis itu harus mengadres satu sama lain dengan tipikal kepribadian yang berbeda, termasuk di referensi yang aku kasih nanti. Jadi teman-teman bisa melihat gitu ya, tidak hanya di konteks pekerjaan, tapi juga di kehidupan pribadi. Selanjutnya di part 2, Kak Indy akan melanjutkan menjelaskan mengenai model kepribadian pada kategori IStyle, Influencing, Inspiring, dan Impulsive. Kemudian ada S-Style, Steady, Stable, dan Simpatetik. Langsung saja kami persilakan Kak Indy untuk memulai materinya. Nah, yang kedua, kita ketemu orang I. Nah, orang I, IStyle itu ngomongin apa sih? Orang I-Style itu Influencing, Inspiring, dan Impulsive. Jadi yang memotivasi orang-orang I, kalau D itu kan tadi berarti dia task-oriented dan fast, pace kerjanya gitu ya. Orang I itu pace kerjanya masih fast, tapi orientasinya terhadap people. Jadi apa yang memotivasi? Pujian, popularitas. Lalu bunga-bunga gitu ya, dimanis-manisin. Itu akan memotivasi orang I. Lalu sama, orang I masih suka freedom karena pace-nya masih di atas, kalau teman-teman ingat kolom DI-nya gitu ya. Kemudian, tapi orang I, karena dia person-oriented, dia orang yang friendly and fun. Jadi, kayak orang D tapi lebih manusiawi gitu. Kayak orang yang dominan, tapi orientasinya ke orang. Kalau orang D itu dominan, tapi orientasinya ke tugas. Bodoh, amat teman-teman nggak suka sama gue, yang penting tugasnya beres. Orang I kebalik, teman-teman. Yang penting teman-teman gue senang, urusan tugas beres apa nggak, ya bisa kita ugali nanti. Kayak gitu, itu orang-orang I. Biasanya mereka nyaman di tugas-tugas ketika mereka jadi presenter. Ketika mereka jadi orang-orang yang harus melobi orang-orang penting. Atau ketika dia harus menyampaikan ide-ide yang akan diapresiasi oleh stakeholders. Itu biasanya pekerjaan yang disenangi oleh orang-orang I. Lalu, apa kontribusinya buat di tim tuh? Biasanya orang-orang I bisa kita kasih tugas. Kayak apa sih biar dia faedah gitu ya, keberadaannya. Yang pertama adalah masih sama, kreatif dan problem solver. Karena dia seorang yang face-face. Jadi, dia masih terbuka sama ide-ide baru. Masih suka sama perubahan. Masih suka mencari hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Di luar cara-cara tradisional. Tapi, dia juga bisa berkontribusi untuk meng-encourage dan memotivasi tim. Jadi, kalau teman-teman punya rekan kerja atau teman kantor, teman kampus, atau pasangan yang selalu kayak kalau kita lagi sedih, dia bisa aware gitu ya. Terus bisa, ayo kamu bisa kok gitu. Ini, aku yakin kok kamu orang udah pernah kok nyelesaian ini sebelumnya gitu ya. Motivator, motivator natural gitu ya. Itu biasanya orang I. Kayak gitu. Karena apa? Dia itu pengen lingkungan di sekitarnya always positive. Always friendly dan kondusif gitu. Jadi, enak ya punya tim members yang orang I gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan memastikan timnya itu nggak toxic istilahnya kayak gitu. Memastikan setiap orang tuh nyaman berada di tim itu. Memastikan dia merangkul semua orang. Itulah kontribusinya orang I di sebuah tim. Dan ketika kita ngobrol sama orang I, yang harus diperhatikan adalah build rapport and be friendly. Kontradiktif ya sama orang D ya. Orang D harus to the point gitu ya. Kalau sama orang I, jangan to the point, teman-teman. Diajak mau pi dulu gitu ditanya. Eh, kemarin gue liat loh posting soal Netflix. Ruyo film itu. Nah, itu cara kita building rapport gitu. Atau ketika di, apa namanya, di WhatsApp gitu ya. Jangan langsung des, 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 des. Tolong bikinin ini ditunggu jam segini gitu. Enggak gitu. Disapa dulu aja gitu. Eh, lagi sibuk nggak? Gue butuh bantuan nih gitu. Kenapa? Karena dia kan punya people oriented, teman-teman. Jadi, semakin kita menunjukkan kita butuh bantuannya. Wah, semakin. Oke, mana? Apa yang bisa gue bantu gitu? Tipikal yang kayak gitu. Karena dia orientasinya adalah ke orang dibandingkan ke tugas. Kalau ke orang D, kebalik komunikasinya langsung aja. Tek, tek, tek. Intinya ini, tolong kerjain di sini. Beres jam segini. Nggak usah pakai, thank you ya. Sumpah kalau nggak ada lo tuh gue nggak bisa gitu. Nggak mempan sama teman-teman D gitu ya. Jadi, kalau teman-teman itu malah kebalikannya. Dan termasuk teman-teman I ini akan sangat jago ketika teman-teman membutuhkan negotiator. Ada ide, harus dijual ke orang lain, kasihlah itu ke orang I. Termasuk kalau kita lagi ngomong sama orang I. Instead of kita kasih data, kita kasih grafik gitu ya. Kasih cerita yang exciting buat dia. Kasih pakai tone yang naik turun gitu. Yang bisa membuat dia memvisualisasikan gitu ya. Sesuatu atau pekerjaan output yang diharapkan. Dan yang terakhir, si orang I ini akan gampang kita libatkan di aktivitas-aktivitas sosial. Karena tadi pada dasarnya dia seseorang yang orientasinya itu ke manusia. Sosial itu bukan berarti yang kayak charity dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi misalnya kalau ada perlombaan di kantor gitu ya. Mungkin dibandingin lomba nyanyi gitu ya. Dia lebih suka lomba tim terbaik gitu. Atau lomba public speaking terbaik gitu. Kenapa? Karena dia suka perhatian dari orang-orang gitu. Nah itulah tipe-tipe orang I. Teman-teman mulai cek ke kanan-kiri. Adakah yang orang terdekatnya orang I gitu ya. Atau bosnya orang I. Jangan-jangan gitu ya. Aduh, bos saya saya ajak ngomong kerjaan ya. Malah ngomongin hobi, mbak. Kagak beres-beres gitu ya. Atau kebalik. Temanku mau aku minta tologin kerjain PPT. Malah ngajak ngopi gitu ya. Enggak beres-beres banget tuh. Basnya kagak beres lama-lama gara-gara dia ngomongin hobinya gitu ya. Itu tipe ke orang I. Nah sekarang aku minta teman-teman share lagi nih. Kira-kira kerjaan apa yang jangan dikasih ke orang I? Karena bisa bubar jalan nih kalau dikasih ke orang I. Apa teman-teman? Diterawang-terawang dari halaman yang lagi di layar nih ya. Kira-kira aduh jangan nih. Kalau orang I yang dikasih kagak beres nih kerjaannya nih. Apa teman-teman? Lomba debat. Lomba debat tadi Pak Tarikun bilang betul. Orang-orang ini lo paling senang lomba debat gitu. Pasti karena kan verbalize ya. Kita kan ngadu mulut gitu ya. Nah jangan dikasih tugas planning. Masih sama kayak dia gitu ya. Analis. Jangan dikasih analis karena dia masih di atas. Space-nya masih di fast gitu ya. Jadi apa? Kalau dikasih planning, tidak akan detail. Jadinya diobrolin. Enggak ada yang ditulis gitu ya. Oke jadi nih ya kita bulan pertama begini, bulan kedua begini, bulan ketiga begini. Next meeting bubar jalan karena enggak ada yang dia catat teman-teman gitu ya. Jadi kita pun harus mengkomunikasikan ke orang-orang I gitu ya. Untuk bisa mencatat dan tidak hanya menyuarakannya aja gitu. Tapi dibikin realnya juga gitu. Kerjaan-kerjaan yang deadline. Nah menariknya Mbak Amanda, karena orang-orang I ini face-nya masih di atas, masih face-face, dia tuh masih bisa ngejar deadline. Di pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan orang-orang gitu. Tapi kalau kerjaannya detail, ber-deadline, ditanya cepat gitu ya. Isinya data semua, dia cuma kerja di depan laptop, gak pernah ketemu orang, udah. Pas nyerahin datanya, abis itu dia hilang, boom gitu ya. Yaudah gue gak mau lagi ngerjain tugas-tugas kayak gitu gitu. Jadi orang-orang I ini tuh masih bisa dikasih pekerjaan dan dia masih face-nya masih cepat, tapi dia akan lebih smooth atau lebih mulus ketika ada tugas-tugas yang berkaitan dengan orang lain. Kalau desain PPT, nah kalau orang I lebih cakep Mbak Olivin dikasihnya, ngejelasin PPT-nya. Wah, dia bakal kayak orang MLM. Jualannya casus-casus, dosen langsung kelopok-kelopok semua kalau sama orang I gitu. Karena apa? Dia bisa meng-verbalize sebuah ide dengan sangat baik gitu. Jadi kalau misalnya, aku jadi ingat ya, dulu tuh waktu pulih ya, selalu ada gitu ya teman-teman yang tugasnya ngedesain PPT, ada tugasnya presentasi, ada tugasnya cuma tepuk tangan atau jadi clicker gitu ya. Nah, orang-orang ini yang tipikal, yang sukanya presentasinya, mungkin dia nggak ikut nih dibikin PPT-nya, tapi kok bisa gitu ya, depan dosen menjelaskan gitu aja gitu. Karena apa? Emang dia punya kemampuan untuk verbalize idenya gitu ya. Jadi moderator, betul. Asal di briefing dulu, Mas Torikun nanti jadi pembicara gitu, karena dia suka ngobrol gitu ya. Khawatirnya nanti waktunya sama speaker lebih banyak dia yang sharing ideas-nya. Jadi harus di briefing dulu gitu, porsinya apa. Karakter orang HR, betul. Jadi di sini teman-teman bisa nge-sensing ya, kenapa sih perusahaan tuh pakai personality test buat merekrut orang-orang. Karena bayangin, kalau orang I disuruh kerja di suatu rig, rig itu penambangannya ada di tengah laut ya teman-teman ya, terus waktu kerjanya 4 minggu gitu ya, isi rignya cuma 2 orang. Stress nggak teman-teman kira-kira? Stress nggak sih mbak, tapi habis pulang nggak balik lagi gitu ya. Kerik nggak gitu ya, udah kapok soalnya. Jadi itulah salah satu fungsi personality test itu untuk put the right people in the right position. Kenapa? Karena kita paham nggak semua orang nyaman mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Loncat ke laut, benar nanti ngobrol sama ikan dia, atau dia berenang sama laut atau nelayan-nelayan yang ada di sekitar situ gitu. Kenapa? Karena drive-nya di people. Atau, tapi mbak, masa sih nggak ada orang I sama sekali di pekerjaan kayak gitu? Ada gitu. Terus kalau dia stress gimana? Caranya adalah dengan mencari aktivitas lain di mana dia bisa memenuhi kebutuhannya untuk ketemu orang. Let's say, dia seorang kayak sekarang itu kan kerjaan, kita itu kan work from home ya teman-teman. Bayangin work from home yang dia itu kayak orang-orang programmer. Boro-boro ketemu orang gitu ya. Isinya ketemu coding-coding doang, bahasa yang orang lain aja nggak mengerti gitu ya. Apakah berarti orang I nggak bisa di situ? Bisa. Tapi kemungkinan besar dia akan terlibat di aktivitas lain yang dia bisa ketemu orang. Contohnya apa? Komunitas. Aktif jadi pembicara. Aktif sharing. Atau dia punya mentee, punya adik-adik didik gitu ya yang akan dibesarkan kayak gitu. Jadi, kita memang nggak bisa selalu membebankan gitu ya pekerjaan kita untuk memenuhi karakteristik personality kita. At some point, kita emang harus adjust gitu ya. Emang kita harus, yaudah kalau kerjaan gue nuntutnya, gue harus jadi seorang data analis. Padahal gue orang I, nah berarti data di pekerjaan gue nggak bisa ketemu orang, kira-kira di aktivitas apa ya gue bisa ketemu orang gitu. Jadi, memang apa ya, kita tuh harus pintar-pintar mengetahui aware terhadap diri kita sendiri dan kerjaan kita tuh nuntut orang yang kayak gimana sih gitu. Jadi, apa sukses sebagai personal, sukses di tempat kerja juga. Ada pertanyaan, aku mungkin ambil respon kali ya. Kalau orang-orang yang apa-apa nggak enakan itu termasuk karakter I bukan? Bisa iya, bisa enggak. Karena gini, sebetulnya kalau orang-orang nggak enakan itu drive-nya banyak ya teman-teman. Ada orang-orang yang nggak enakan itu karena dia merasa butuh diakui atau dia butuh penerimaan dari orang lain. Tidak berarti orang-orang I itu semuanya people pleaser gitu ya. Jadi, ini satu possibilities yang mungkin bikin orang jadi people pleaser, yes gitu ya. Orang-orang yang nggak enakan, iya. Tapi nggak selamanya orang I itu selalu nggak enakan gitu ya. Apalagi kalau orang ID. Jadi, dia sebetulnya karakter besarnya I, tapi sub-karakternya itu ada D-nya. Jadi, di ESC itu akan menunjukkan persentase. Misalnya, dia I-nya itu 50%, tapi D-nya 40%. Dia kemungkinan akan dominan juga. Instead of jadi nggak enakan, dia malah keenakan nyuruh-nyuruh orang teman-teman gitu. Karena dia I, lalu ketemu kecilnya D gitu. Lalu ada lagi yang SC-nya. Jadi, kita semua itu akan punya D, I, SC. Persentasenya aja yang beda-beda gitu. Jadi, nanti kita akan lihat juga ya. Kawinan-kawinan dari masing-masing karakter gitu. Setelah teman-teman nanti akan mengisi alat S-nya. Kita udah ke I, sekarang kita ke F. Nah, orang-orang S ini adalah orang-orang yang steady, stable, dan simpatetik. Kalau di kuadran dari SC, dia adalah seorang yang people-oriented, tapi dia nggak suka action. Dia sukanya kepastian, pelan-pelan, steadiness. Alon-alon asal kelakon, yang penting pasti gitu ya. Jadi, tipe I yang lebih kalem gitu. Tipe I yang tidak mengebu-gebu itu biasanya orang S atau IS gitu ya. Atau FI, itu tuh biasanya dia people-oriented, tapi pace-nya masih cenderung stabil gitu ya. Apa yang memotivasi orang S? Safety and security. Jadi, kita masuk ke kuadran yang bawah. Itu akan bertolak belakang dengan orang DI yang ada di atas. Kalau DI tadi motivasinya adalah space. Space, kalau orang I, D, S, dan C, nanti kita akan ngomongin adalah keamanan. Yang penting pasti, kalau anak orang S, karena dia ada aspek people-nya gitu ya, dia lebih avoid konflik. Nah, ini Mas Munajat, orang-orang yang lebih possible untuk nggak enakan. Karena apa dia akan menghindari konflik? Udahlah, daripada keburu-buru, ini aja dulu mbak, biarin dia dikasih tugasnya, nanti saya kerjain juga gitu. Daripada nggak diajak sama sekali, kasihan gitu. Itu tipe-tipe orang S gitu ya. Karena dia pace-nya masih di bawah gitu ya, masih bisa menahan diri istilahnya kayak gitu. Kemudian, dia itu termotivasi ketika tempat kerjanya itu in harmony. Nggak ada konflik, semua orang didengarkan, aman untuk kita bisa menyampaikan pendapat gitu ya. Dan dia, karena pace-nya di dalam, dia itu tipikal yang setia pada pekerjaannya. Setia pada pekerjaannya itu artinya nggak gampang menyerah. Orang-orang D sama orang-orang itu kadang karena pace-nya dia cepat, pace dia kerja. Jadi, dia nggak bisa bertahan di pekerjaan yang sama di waktu yang lama. Berbeda sama-sama orang-orang SC. Orang-orang SC nih, kalau bisa kerjaan dari awal masuk kantor sampai akhir kantor yang dikerjain itu aja. Wah, itu saya senang banget, mbak. Jangan nambah job day saya diubah-ubah gitu. Jangan nambah prosedurnya diubah-ubah. Itu orang-orang S dan C gitu ya. Dan termasuk orang-orang S ini ketika dikasih kerjaan, dia bagus dalam multitasking. Karena dia bisa fokus di setiap tugasnya. Termasuk masih bisa juga melibatkan orang lain. Atau diminta untuk menjadi penanggung jawab tim gitu ya. Karena dia punya strive for consensus. Dia memastikan semua orang didengar. Kalau kita ngambil jalan A, teman-teman setuju ya gitu. Atau teman-teman ada pendapat lain gitu. Dia pengennya semua orang bisa dilibatkan. Dan dia tetap comply terhadap aturan. Jadi, ini tipe-tipe pekerjaan yang, apa ya, pekerjaan teman-teman yang ada aturannya. Tapi harus ngerayu orang lain yang buat ikut di dalamnya. Salah satunya misalnya kalau teman-teman tim audit gitu ya. Itu kan ada compliance-nya. Tapi kan compliance-nya atau aturannya bukan hanya harus diterapin sama orang auditnya. Tapi sama satu organisasi. Nah, orang auditnya akan bagus kalau dia orang yang S. Seseorang yang punya karakteristik S gitu. Cara ngedeketin orang S gimana? Masih sama. Be personable dan build rapport. Jangan tak-tak-tak-tak, jeder-jeder, minta bantuan. Tapi deketin dulu pelan-pelan. Wah, apalagi orang S. Kalau orang I diajak ngobrol-nggebut masih bisa. Orang S lost nanti kalau teman-teman ngomongnya cepat gitu ya. Pelan-pelan gitu ya. Alon-alan asal kelakuan ini biasanya kalau ngedeketin pasangan, lama. Panas ya gitu ya. PDKT-nya lama banget gitu ya. Karena apa? Building rapport-nya lama. Terus bantu. Biasanya orang-orang S itu karena tipikalnya dia harus comply sama peraturan. Bantu dia ketika ada perubahan. Karena biasanya dia butuh waktu untuk adjust. Karena dia nyamannya itu sama hal-hal yang udah biasa dilakuin gitu. Dengan apa? Mem-provide description gitu ya. Jadi gini, kan kalau sebelumnya lo itu harus nge-submit report-nya tanggal 20. Nah, sekarang jadi tanggal 15 nih. Karena ada perubahan peraturan gitu. Atau kalau biasanya habis rapat itu kan lo langsung ngirim email. Nah, kalau sekarang habis rapat, lo bikin dulu nih rangkumannya, didiskusin sama yang lain. Baru kita kirim ke klien email-nya atau hasilnya gitu. Jadi dia harus dijelaskan. Rule step by step apa yang harus dilakuin. Nah, orang-orang inilah yang punya kekuatan untuk taat pada aturan. Yang justru bingung kalau nggak ada aturannya. Waduh, kalau disuruh ngerjain, dikerjain proyek B. Oke gitu. Terus caranya gimana, Mas? Bingung dia kalau nggak dikasih oleh caranya. Jadi gini, proyek ini dimulainya bulan Januari. Nah, nanti pertama lo hubungin mbak ini. Habis itu lo bikin plan ini. Terus lo bikin ini gitu. Jadi orang-orang S itu, face-nya sudah mulai ke arah yang pengennya ke teraturan dan ketebak gitu. Jangan dikasih sesuatu yang absurd dan nggak ada aturan atau bayangannya. Ada jaminankah orang-orang tipe S kerjanya lebih teliti? Kemungkinan besar, iya. Karena dia naturally gregetan sama hal-hal yang nggak beres, nggak rapih gitu ya. Kalau misalnya ngeliat dokumen berantakan, hmm, sebel banget. Tapi ada yang lebih sebel dari orang S. Jadi itu orang C nanti, teman-teman. Kita tunggu, kita akan ketemu sama orang-orang C gitu ya. Karena apa? Orang S ini orientasinya masih ke people. Jadi dia pace-nya cukup low gitu ya. Nggak terlalu ngebut, lebih hati-hati. Tapi dia pasti punya orientasi ke orang gitu. Orang perfectionist, kak masuk ke S, kak. Orang perfectionist bisa ada di mana-mana. Kayak gitu ya. Karena apa? Perfect-nya tapi kita di hal-hal yang berbeda. Di mana? Di hal yang menjadi motivator kita. Biasanya orang-orang B itu akan jadi perfectionist-nya itu di hal-hal yang terkait dengan target. Kalau orang-orang S itu akan perfectionist terhadap hal-hal keteraturan atau ke-compliance. Ke-compliance itu apa ya? Ke-kenurutan terhadap aturan. Jadi seseorang, dia paling gregetan kalau ngeliat orang tuh ngelanggar aturan. Atau ngelanggar SOP. Atau ngelanggar rules atau tuduh yang harusnya dilakuin. Kayak gitu. Iya, sebetulnya kepatuhan. Thank you, Kak Olifin. Jadi kita semua ini, bukan kita semua. Orang di USC ini semuanya bisa perfectionist. Tapi perfect di area yang berbeda. Di mana? Yang menjadi motivator kita. Yaitu yang menjadi hal yang penting atau drive-nya kita. Gitu. Wah, semakin menarik ya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan webinar ini. Sampai jumpa di part 3. Bye!